Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim dan sahabat non-muslim yang menonton. Selamat datang di channel kita yang selalu memberikan inspirasi dan pencerahan dari berbagai sudut pandang. Dalam video kali ini, kita akan mengikuti Pastor Johnson, seorang pemimpin gereja yang nekat mengajak jemaatnya masuk ke dalam masjid dan belajar langsung dari umat muslim. Inilah perjalanan mereka dalam mengeksplorasi kedamaian dan kebijaksanaan yang dapat diperoleh dari interaksi antaragama. Judul, Pastor ini ajak jemaatnya masuk masjid dan belajar dari muslim. Dalam suatu khutbah yang penuh semangat, Pastor Iswut menyampaikan pesan tak terduga kepada jemaatnya yang hadir. Sambil berapi-api, ia menyarankan agar jemaatnya mengunjungi masjid selama seminggu jika mereka ingin menjadi umat Kristen yang baik. Pastor Iswut meyakini bahwa banyak hal baik yang dapat dipelajari dari seorang muslim yang taat dalam keyakinannya. Jika kalian ingin jadi orang Kristen yang baik, suatu saat mintalah imam untuk mengizinkan kalian masuk masjid. Selama seminggu kalian akan berubah, ucap Pastor Iswut yang dikutip dari YouTube Ayatuna Ambasador pada Selasa, tanggal 2 April 2024. Ketika kalian pergi ke sana selama seminggu cukup ikuti seorang muslim yang taat. Mereka akan meninggalkan pakaian mewah mereka, lalu menggantinya dengan jalabia putih, sambungnya. Ia juga menyoroti perbedaan sikap antara umat Kristen dan umat muslim ketika menghadiri tempat ibadah mereka. Pastor Iswut menekankan bahwa orang muslim menunjukkan ketaatan dan rasa hormat yang tinggi saat memasuki masjid, sementara seringkali ada kurangnya rasa hormat dan ketaatan di gereja. Ada semacam omong kosong yang diserukan tentang gereja dan di dalam gereja. Ada hal-hal yang tidak berani dilakukan di gereja namun malah dilakukan di masjid. Andaikan kita, umat Kristen, diperintahkan ruko dan sujud, membersihkan diri kita sebelum masuk gereja banyak orang akan berhenti ke gereja, ujarnya lagi. Semua yang kalian anggap tidak penting itu muslim lakukan semuanya. Kemudian mereka memasuki masjid tanpa duduk di kursi, mereka duduk di karpet, lanjutnya. Menurut Pastor Iswut, umatnya juga kerap mengeluh pertemuannya di gereja terlalu banyak. Sementara, orang muslim setiap hari ke masjid untuk beribadah. Bukan cuma sekali seminggu, setiap hari dan mereka pergi berapa kali. Lima kali. Kalian anggap diri kalian akan masuk surga. Terangnya, Pastor Iswut juga mengkritik sikap sebagian umat Kristen yang merasa cukup hanya dengan iman kepada Yesus sebagai Tuhan, tanpa menjaga tingkah laku dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sering kita berucap, kita diselamatkan oleh kasih, tapi aku sampaikan pada kalian jika kita mengakui Yesus namun berbuat ceroboh dengan kebodohan apakah itu membuat orang masuk surga. Sementara seorang muslim yang begitu taat kita anggap akan masuk neraka. Aku katakan Tuhan itu tidak adil, tuturnya. Dengan khotbahnya yang memicu banyak pertanyaan dan refleksi, Pastor Iswut ingin jemaatnya memahami pentingnya ketaatan, komitmen, dan sikap hormat terhadap agama dan sesama manusia. Allahu alam bisawaf. Dari kisah Pastor Johnson dan jemaatnya, kita belajar bahwa interaksi antaragama dapat membawa keberagaman yang memperkaya pemahaman kita tentang kehidupan dan agama. Melalui kerendahan hati untuk belajar dari orang lain, kita dapat menemukan kesamaan yang lebih dalam dan memperkuat rasa persaudaraan antarumat beragama. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kisah Pastor Johnson dan jemaatnya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu terbuka dalam berkomunikasi dan belajar dari orang lain, tanpa terbatas oleh batas agama atau kepercayaan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.